Hai hai guys ketemu lagi apa kabar semuanya hari ini saya mau share cara membuat kue tiau siram sapi bahan-bahan yang kita perlukan 300 gram kue tiau ini biasanya kalau kita beli kue masih kaku ini saya sudah siram air panas sudah saya bilas lagi siram air dingin kemudian kasih minyak sedikit diaduk supaya nggak nempel kalau tadi waktu dipanas di siram air panas yang terlalu lama ya takutnya nanti kelemekan kemudian ayuran ini sesuai selera ya kalau disini saya pakenya cahisip kemudian ini ada daging sapinya ini biflasis saya pakai 200 gram kemudian saya pakai basho ini kira-kira tadi 66 biji terus ini ada dua telur ini bawang putih 4 siung udah dipotong kecil dicincang nih kita akan pakai seperempatnya nanti untuk memasak kue tiau nya dan yang sisanya yang banyaknya untuk membuat sausnya kemudian ini dua sendok makan naik cena untuk mengentalkan lalu minyak minyak goreng terus kecap asin saus tiram oyster sauce lada garam minyak wijen dan kaldu jamur dan air setelahnya yuk mari kita mulai menasak pertama kita mau goreng batiaunya dulu kita goreng batiaunya dan dicampur minyak kemudian kita masukkan bawang putih yang sempat-sempat aja ini bambutnya sudah wangi masukkan setelahnya supaya ada rasa kita masih tetap asin kemudian kita pecahkan satu telur lalu ya kita aduk dengan tepat HI ini tuh menarik lalu sekarang kita mau buat sausnya selamat menikmati Sampai wangi ya Kemudian kita masukkan Bagi sapi Bagi sapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tunggu sampai airnya mendidih ya selamat menikmati selamat menikmati dan kita siapkan juga tepung masena ini dikasih air tepung masena ini untuk mengetalkan ya jadi kalau mau diganti pakai tepung tapioca juga gak apa-apa ini juga nanti kekentalannya tergantung selera masing-masing aja kita tunggu sampai ini mendidih sekarang sudah mendidih sausnya sekarang kita masukkan maizena nah ini sudah mengental kemudian kita masukkan satu tulur yang sudah dikocok dan diaduk tepat ya supaya ada selamat menikmati nah ini sudah jadi deh oke sekarang kita cobain dulu kita past rasa kurang apa agak kurang asin sedikit saya tambahkan garam kemudian matikan ini siap untuk disiramkan ke atas kue tiau yang tadi ini dia hasil masakannya ini kue tiau siram sapi mudah, simple, tapi enak selamat mencoba ya guys jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen see you again in our next video bye